Hai guys, di video hari ini aku akan menjawab pertanyaan yang belakangan ini aku sangat sering dapatkan dari kalian semua dan aku juga akan mau ngobrol dengan kalian untuk menjelaskan jawaban aku dari pertanyaan ini jadi seperti kalian lihat dari judul video ini, ada banyak banget dari kalian yang belakangan ini nanya ke aku apakah aku akan balik ke Indonesia, apakah aku ada rencana untuk meninggalkan Jerman karena memang belakangan ini ada sangat banyak berita-berita negatif tentang situasi di Jerman aku sangat mengerti kenapa kalian mau tau, kenapa kalian penasaran dan makanya menurutku ini bisa menarik untuk aku bikin video disini untuk aku menjawab dan juga berbagi sedikit lebih detail tentang opini aku dan kenapa aku memutuskan hal tersebut dan sebelum aku mulai video ini, aku akan like dan juga subscribe youtube aku karena ini akan sangat membantu channel aku mungkin sebelum aku menjawab pertanyaan yang sangat penting ini, aku mau memberikan kalian sedikit latar belakang kenapa sekarang itu banyak banget nanya-nanya ke aku pertanyaan ini kalau misalkan kalian belum tau, sayangnya itu memang situasi di Jerman sekarang lagi tidak terlalu bagus ekonomi lagi menurun, biaya hidup meningkat, tapi kemudian kayak berapa gaji yang didapatkan itu tidak meningkat sebanyak berapa mahalnya hidup di Jerman sekarang inflasi juga lagi sangat tinggi, dan ada lagi kayak banyak masalah-masalah yang sekarang lagi senang terjadi di Jerman karena hal ini, ada banyak orang-orang yang jadi berpikir kayak masih worth it gak sih hidup di Jerman? apakah Jerman masih kayak destinasi yang bagus untuk orang-orang yang mau dari Indonesia ke Jerman misalnya untuk kuliah atau untuk kerja? kemudian juga di channel aku, aku udah lumayan sering upload-upload video tentang betapa sih kayak tidak bagusnya situasi hidup di Jerman sekarang jadi banyak dari kalian berpikir kayak aku itu udah merasa hidup di Jerman gak bagus aku merasa udah gak cocok hidup di Jerman, dan aku rencananya akan kembali ke Indonesia makanya ini ada kayak sedikit latar belakang kenapa sih ada banyak banget dari kalian yang nanya ke aku tentang pertanyaan ini untuk ngomongin tentang situasi di Jerman sekarang aku gak mau ngulang-ngulang apa yang aku udah bahas di video-video aku lainnya tapi memang situasi hidup di Jerman itu sekarang lagi tidak sebagus biasanya aku pribadi, aku sangat merasa sekarang itu kayak pengeluaranku setiap bulannya di Jerman jauh lebih meningkat ini kayak pengeluaran untuk misalnya kalau aku makan di luar, makan ke restoran sekarang itu restoran-restoran hampir semuanya meningkatkan harga makanan yang mereka jual kemudian kalau misalnya aku belanja makanan di supermarket kayak buah-buahan, sayur-sayuran, daging, susu kayaknya kayak bahan-bahan pangan aja itu juga harganya meningkat kayak apa yang aku bayar sekarang itu setiap aku kekasir itu pasti kalau aku bandingkan dengan beberapa bulan lalu itu jauh lebih meningkat aku adalah orang pribadi, aku lumayan suka budgeting jadi setiap bulan aku menulis pengeluaranku apa aja pada bulan itu dan aku sangat sadar di beberapa bulan ini ya pengeluaranku jadi jauh lebih banyak padahal barang-barang dan kayak aktivitas-aktivitas yang aku lakukan kurang lebih sama seperti bulan-bulan sebelumnya aku juga ngobrol sama kayak kenalan-kenalan aku, warga negara Indonesia atau juga warga negara asing dan mereka semua juga memiliki pengalaman yang sama atau memiliki kayak perasaan yang sama dimana mereka bilang itu sekarang hidup di Jerman jadi jauh lebih mahal dan mereka jadi sekarang jadi jauh lebih hemat dan jauh lebih kayak berpikir dua kali sebelum mereka akan melakukan sesuatu karena mereka tahu pengeluarannya akan lebih tinggi tidak hanya juga kenalan-kenalan aku yang sudah ada di Jerman banyak banget dari kalian dimana kalian pertama memiliki rencana yang sangat kuat untuk pergi ke Jerman misalnya untuk ausbildung atau untuk kuliah tapi kemudian karena situasi sekarang ini kalian jadi berpikir dua kali dan kemudian kalian berbagi ke aku bahwa kalian telah memutuskan untuk tidak jadi ke Jerman jadi itu adalah kayak situasinya sekarang dimana iya situasi di Jerman lagi tidak terlalu bagus aku pribadi juga merasakannya kalau aku ngomong sama teman-teman aku kenalan-kenalan aku yang di Jerman mereka juga merasakannya dan aku juga merasakan ini dari kayak komunitas YouTube aku dimana ada beberapa dari kalian yang bilang enggak ini gak worth it untuk ke Jerman sekarang lebih baik mungkin aku ke Jerman ketika situasinya sudah jauh lebih bagus dari sekarang untuk menjawab pertanyaan yang kalian banyak tanya yaitu jadi apakah aku akan meninggalkan Jerman dan kemudian balik ke Indonesia jawabannya adalah tidak untuk sekarang aku dan suami jadi kita berdua memutuskan untuk tetap tinggal di Jerman untuk tetap hidup di Jerman, untuk tetap kerja di Jerman karena ya ada beberapa hal dimana aku akan bahas di bagian berikutnya tapi untuk kayak sedikit berbagi ke kalian aku dan suami kita memang sudah kayak memiliki sebuah diskusi tentang hal ini karena jujur memang situasi di Jerman ya seperti aku bilang tadi gak terlalu bagus dan aku pribadi juga merasakannya aku gak mau kayak selalu membuat Jerman adalah negara yang bagus ayo ke Jerman, ayo nonton video aku karena aku selalu bagi informasi tentang Jerman aku gak mau kayak terlalu, aku gak mau seperti itu karena memang jujur sekarang ya situasi di Jerman lagi tidak terlalu bagus tapi ya untuk sekarang aku memutuskan untuk tetap tinggal di Jerman dan sekarang aku akan berbagi dengan kalian kenapa alasan-alasannya alasan pertama kenapa aku memutuskan untuk tinggal di Jerman adalah pekerjaanku aku udah kerja di Jerman sekarang itu sekitar 5 tahun dan aku sangat suka pekerjaanku dengan tanggung jawab yang aku miliki dengan proyek-proyek yang aku miliki dan ini adalah salah satu faktor terbesar kenapa aku memutuskan untuk ya untuk tinggal di Jerman aku merasa di tempat dimana aku kerja ini aku sangat apa ya, sangat dihargai sama perusahaannya aku mendapatkan sangat banyak tanggung jawab prospek kerja aku di perusahaan tersebut juga sangat bagus kayak aku udah kerja 5 tahun dan di dalam 5 tahun tersebut aku sudah beberapa kali mengalami apa sih kayak peningkatan jabatan jadi kayak dimana aku yang naik ke level berikutnya jadi aku memiliki, kayak feelingku bagus di tempat pekerjaan ini aku masih mau belajar lebih banyak dan juga mengumpulkan lebih banyak pengalaman di tempat aku kerja tersebut karena tentunya kalau misalnya aku memutuskan untuk pindah dari Jerman pindah ke negara lain mau ke Indonesia atau ke negara lain ini kayak aku yakin banget apalagi di situasi ekonomi sekarang di seluruh dunia tidaklah mudah untuk mendapatkan pekerjaan baru apalagi mendapatkan pekerjaan yang aku sangat suka yang aku sangat enjoy jadi ya pekerjaan adalah salah satu faktor terbesar kenapa aku memutuskan untuk tetap tinggal di Jerman alasan kedua kenapa aku memutuskan untuk tetap tinggal di Jerman dan ini berhubungan dengan pekerjaan aku adalah ya kayak situasi finansial aku di video ini aku tidak akan menyebutkan berapa gaji yang aku dapatkan setiap bulannya tapi aku bisa bilang kayak dari situasi finansial aku dari berapa gaji yang aku dapatkan itu aku merasa ya aku ada di situasi yang bagus iya memang sekarang itu situasi di Jerman lagi-lagi tidak terlalu bagus dimana biaya hidup sangatlah tinggi tapi kayak dari berapa peningkatan kehidupan biaya hidup di Jerman sekarang itu aku masih bilang kayak ya dengan situasi finansial aku itu aku masih kayak masih di situasi yang nyaman masih di situasi yang bagus dimana aku masih bisa membayar semua pengeluaran aku setiap bulannya dan kemudian aku juga masih bisa nabung aku masih bisa investasi jadi aku masih lumayan nyaman bisa dibilang dengan situasi finansial aku dan tentunya ini juga adalah salah satu faktor terbesar yang memutuskan aku untuk tetap tinggal di Jerman sekarang karena memang ini adalah hal yang sangat penting karena tanpa uang, tanpa situasi finansial yang bagus akan sangat susah untuk hidup di Jerman alasan ketiga adalah jujur aku dan suami kita sangat suka tinggal di Jerman aku dan suami kita sudah tinggal di Jerman ya lumayan lama dan kita sangat enjoy tinggal di sini kita suka kayak budayanya, kemudian suasananya hal-hal yang bisa dilakukan di Jerman hal-hal yang bisa ditemukan di Jerman jadi kita kayak merasa masih belum siap untuk meninggalkan negara yang kayak kita suka tinggalnya ini dan kemudian pindah ke negara lain aku dan suami merasa kita belum mengeksplore Jerman dengan sangat luas masih ada hal yang kita mau lakukan di sini masih ada banyak tempat yang kita mau kunjungi masih ada banyak aktivitas yang belum kita lakukan dan kita mau melakukannya dan menurutku itu akan sangatlah sayang kalau misalnya kita harus pergi dari Jerman padahal kayak kita masih bisa tinggal di Jerman kadang aku ngomong sama suami kalau misalnya kita pindah kayak ke Indonesia itu akan sangat susah untuk balik ke Jerman lagi misalnya untuk liburan karena jaraknya sangat jauh kalau mau beli tiket pesawat pasti akan sangat mahal jadi untuk sekarang ya karena kita sangat suka dan masih mau mengeksplore Jerman dengan jauh lebih dalam kita memutuskan untuk tinggal di Jerman dan kemudian juga apa yang kita sangat suka tinggal di Jerman adalah benefit-benefit atau keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan dari negara Jerman asuransi kesehatan di sini sangatlah bagus kualitasnya kemudian aku juga kebetulan kan udah kerja di sini jadi aku juga kayak ada kayak uang pensiun yang nanti aku akan dapatkan kemudian infrastruktur-infrastruktur di Jerman juga sangatlah bagus, sangatlah terjaga jadi ada sangat banyak kayak ya keuntungan yang didapatkan di Jerman yang menurut aku dan suami akan sangat susah didapatkan dengan sama persis di negara-negara lain kita merasa kalau misalnya kita pergi ke negara lain itu mungkin ya keuntungan yang didapatkan akan lebih rendah atau misalnya akan jauh lebih terbatas dibandingkan dengan negara Jerman aku merasa kayak selama aku hidup dan juga kerja di sini aku merasa tuh kayak apa ya kayak aku bisa bilang kehidupanku itu sangatlah dilindungi di sini kalau misalnya ada apa-apa kalau aku jatuh sakit ini akan ada asuransi kesehatan kalau misalnya kemudian aku dipecat dari pekerjaan aku atau kalau misalnya kayak aku kehilangan pekerjaanku karena alasan apapun ini aku juga akan ada perlindungan sistemnya sangatlah bagus jadi aku merasa sangatlah aman sangatlah terlindungi dan ya kualitas hidup di sini menurutku sangatlah bagus walaupun memang ya sekarang situasinya tidak sebagus sebelumnya alasan berikutnya adalah tempat tinggal aku sama suami kita sekitar 2 tahun itu baru aja beli tempat tinggal ini beli apartemen ini jadi ya kita masih mau tinggal di sini kita masih mau menikmati properti ini karena kalau misalnya ya kita harus pindah ke negara lain antara kita harus menjual properti ini lagi jadi cari orang baru untuk menjualnya atau mungkin kita bisa kayak masih memiliki properti ini tapi kemudian kita harus menyewanya ke orang lain dan ini pasti adalah urusan yang agak ribet apalagi kalau misalnya kita ngurus semuanya dari luar negeri jadi ya di sini bisa dibilang aku masih mau menggunakan tempat tinggal ini masih mau enjoy tempat tinggal ini dan aku belum mau meninggalkannya karena tentunya waktu aku dan suami kita beli apartemen ini kita ya mikirnya untuk waktu jangka panjang apartemen ini ya kita beli tentunya untuk kita tinggal berdua tapi kita juga melihat kayak untuk investasi untuk kalau misalnya nanti 10 tahun atau 20 tahun ke depan kita mau menjual itu aku berharap kayak ya harga propertinya akan meningkat atau misalnya juga bisa kita akan rencanakan untuk sewa ke orang lain jadi kita kayak mendapatkan uang setiap bulannya untuk uang sewa tapi ketika kita beli apartemen ini kita berpikir untuk jangka panjang dan bukan kayak di 1 atau 2 tahun ke depan jadi makanya untuk sekarang itu kita bilang masih kayak lumayan sayang kalau kita harus meninggalkan apartemennya dan alasan terakhir yang mungkin ini lebih kayak asumsi atau kayak pikiran adalah aku memiliki kepercayaan bahwa situasi di Jerman itu akan membaik ya memang sekarang situasi di Jerman lagi tidak terlalu bagus aku yakin banget kalau kalian sekarang nonton-nonton berita tentang Jerman itu ya kebanyakan berita yang diliput tentang negara Jerman adalah berita yang tidak terlalu bagus tapi aku merasa pemerintah Jerman mereka akan mencoba sebisa mereka untuk mencari solusi, untuk mencari jalan keluar dan juga untuk membuat situasinya jadi jauh lebih bagus jadi makanya untuk sekarang itu aku bisa bilang kayak aku masih memiliki kepercayaan terhadap negara Jerman bahwa situasi sekarang itu hanyalah untuk sementara hanyalah untuk beberapa bulan atau mungkin 1 tahun tapi kemudian situasinya akan membaik lagi dan makanya kayak aku masih mau tinggal di Jerman masih mau nunggu sedikit dan semoga situasinya akan membaik tentunya kalau misalnya tiba-tiba kayak aku melihat udah parah banget situasinya di Jerman aku tidak melihat ada prospek bahwa situasinya akan membaik sama sekali ya mungkin aku bisa mengganti pikiran aku dan mungkin aku bisa jadi pindah dari Jerman tapi untuk sekarang pada tahun 2022 ini ya aku masih memiliki harapan bahwa situasi di Jerman semoga akan membaik di kedepannya di bagian terakhir video ini aku mau kayak sedikit membahas nah apakah ada kemungkinan untuk aku pergi dari Jerman dan kemudian balik ke Indonesia atau pergi atau pindah ke negara lain dan jawabannya adalah ya ada saja bisa aku gak bisa menebak bagaimana situasi di Jerman kedepannya aku gak bisa menebak apakah situasinya akan membaik atau apakah makin memburuk aku gak bisa tahu masa depan tapi ya tentunya masih ada kemungkinan bahwa aku akan pindah dari Jerman kalau misalnya aku tidak melihat ada keuntungan yang sangat bagus untuk tinggal di Jerman seperti aku bilang tadi aku memiliki beberapa alasan yang membuat aku sekarang itu memutuskan untuk aku tetap tinggal di Jerman tapi kalau misalnya alasan-alasan tersebut kayak makin hari makin hilang atau makin hari makin berubah situasinya ini bisa saja membuat opini aku berubah contohnya salah satu alasan kenapa aku tinggal di Jerman adalah pekerjaan tapi kalau misalnya pekerjaan aku hilang atau kalau aku dipecat dari pekerjaan aku atau kalau perusahaan di mana aku kerja bangkrut dan tutup ya mau gak mau ini akan jadi membuat aku berpikir apakah masih worth it untuk tinggal di Jerman atau tidak atau alasan kedua misalnya aku bilang tadi adalah kayak situasi finansial ya kalau misalnya gaji aku dipotong atau kalau misalnya aku kehilangan pekerjaan di mana aku tidak mendapatkan gaji alasan finansial juga bisa jadi membuat aku ganti pemikiran dan kemudian mungkin bisa membuat aku meninggalkan Jerman dan pergi ke negara lain jadi iya masih ada kemungkinan tentunya untuk aku pergi dari Jerman tapi untuk sekarang aku masih bilang aku akan stay di Jerman tapi kita gak tahu kedepannya akan gimana oke guys jadi itu videoku hari ini di mana aku ngobrol dan juga menjawab pertanyaan kalian tentang apakah aku akan balik ke Indonesia apakah aku akan keluar dari Jerman dan ya jawabannya untuk sekarang tidak aku sekarang masih memutuskan untuk tetap tinggal di Jerman tapi kita gak tahu kedepannya akan gimana kalau misalnya kalian penasaran tentang pertanyaan tersebut aku harap aku menjawab pertanyaan kalian dan aku juga harap aku bisa menjelaskan dengan baik kayak alasan-alasan aku dan kenapa aku berpikir seperti itu as always jangan lupa like dan subscribe dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya aku sobat 2 kali seminggu setiap hari Rabu dan hari Minggu bye